Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas materi tentang nagisme Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kompok kami terlebih dahulu Yang pertama Fika Tidawili Pradista dengan NIM 2002-10101020 Yang kedua Sabna Sediawati dengan NIM 2002-1010106 Yang ketiga Indah Fabri Ani Tasari dengan NIM 2002-1010108 Yang keempat Laratul India dengan NIM 2002-1010104 Yang kelima DPI Permata Sari dengan NIM 1909-10301060 Apa saja yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama Apa itu nagisme? Yang kedua Siapa itu Hitler? Yang ketiga Apa yang melatar belakangi berdirinya partai Nazi di Jerman? Yang keempat Bagaimana perjalanan Nazi? Dan yang kelima Nazi di Indonesia Yuk langsung aja ke materi yang pertama Nazisme Nazisme adalah sebuah ideologi politik yang baru dibawa oleh Hitler Nazisme ini juga bisa disebut sebagai fasisme yang ada di Jerman Namun Menurut Ebenstein Fasisme di Jerman ini berbeda dengan fasisme di negara lain Fasisme di Jerman adalah yang paling kejam tapi yang paling populer Lalu Siapa itu Hitler? Hitler lahir pada tanggal 20 April tahun 1889 oleh pasangan Alois Hitler dan Clara Pols Hitler kecil mulai tertarik dengan perang ketika ia menemukan buku bergambar perang antara Perancis dan Rusia milik ayahnya Setelah ayah dan ibunya meninggal pada tahun 1913 Hitler pindah ke Munich dan bergabung dengan Angkatan Darat Bayem dan ikut dalam Perang Dunia Pertama Selanjutnya Apa yang melatar belakangnya munculnya Partai Nazi? Salah satu latar belakang munculnya Partai Nazi adalah kekalan Jerman pada Perang Dunia Pertama yang diakhiri dengan perjanjian Will Seyles antara sekutu dengan Jerman pada tanggal 28 Juni 1919 Inti dari perjanjian Will Seyles ini adalah Jerman yang bertanggung jawab dan menanggung semua kerugian akibat Perang Dunia Pertama Jerman belum bisa menerima kekalahannya Kemudian ada mitos berkembang di antara prajurit Jerman bahwa mereka telah ditikam dari belakang dan dihianati oleh kelompok Markis dan Yahudi Jerman menganggap bahwa perjanjian Will Seyles tadi dibuat oleh orang-orang Markis dan Yahudi sehingga menimbulkan rasa kebencian Hitler terhadap orang-orang Markis terutama Yahudi Untuk selanjutnya bagaimana sih perjalanan partai Nazi Nah ketika masih menjadi tentara Hitler mendapat tugas menjadi mata-mata partai DAP ini Namun Hitler mulai tertarik dan kemudian memutuskan untuk bergabung pada tahun 1919 dan kemudian mengundurkan diri dari profesinya sebagai tentara Awal berdirinya partai Nazi ini bernama Partai D.C. Arbeiterpartei atau disingkat dengan DAP Partai Buruh Jerman Nah kemudian pada tahun 1921 Hitler telah mencapai posisi puncak di partai DAP Hitler mengubah nama partai ini menjadi National Socialistische D.C. Arbeiterpartei atau bisa disingkat dengan NSDAP atau sering disebut sebagai partai Nazi Nah partai ini mengusung semangat pan-Germanisme anti-Semitisme dan juga anti-Komunisme Pada tahun 1930 Partai Nazi memenangkan pilihan legislatif dan Hitler mencalonkan diri sebagai presiden namun kalah kemudian Hitler ditunjuk sebagai kanselir Pada tanggal 19 Agustus 1934 Hitler ini menjadi presiden Jerman setelah Hindenburg yang seorang presiden Jerman hasil pemilu meninggal dunia Nah Hitler menjadi penguasa Jerman saat itu Kemudian pada tahun 1939 Hitler melakukan genosida terhadap 6 juta umat Yahudi Nah tragedi ini disebut dengan Holocaust Di bawah pimpinan Hitler Jerman melanggar perjanjian Versailles yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia II sehingga Nazi runtuh setelah Jerman kalah pada Perang Dunia II tahun 1945 Yang selanjutnya adalah mengenai bagaimanakah Nazi di Indonesia Ada sejarah mengatakan bahwa ideologi Nazi pernah berkembang besar di Indonesia pada masa Prakemerdekaan Dikatakan bahwa Hitler membangun kantor pusat Nazi kawasan Asia Tenggara di Batavia atau yang saat ini diberi nama dengan kota Jakarta serta beberapa cabang di Bandung Surabaya Medan dan Makassar Menurut buku yang berjudul Hitler's Grafnads Asien yang ditulis oleh seorang Jerman bernama Horst Kirken mengatakan bahwa ideologi Nazi ini memiliki pengaruh sangat besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia Partai dengan ideologi Nazi di Indonesia seperti Partai Fasisi Indonesia yang didirikan oleh seorang pelajar peribumi lulusan perkuruan tinggi dari Berlin bernama Noto Lindito kemudian lahir Partai Indonesia Raya atau Parindra pada tahun 1935 yang didirikan oleh tiga pemuda yaitu Sartono Husni Tamrin dan Amir Syarifuddin berselang satu tahun kemudian lahir gabungan partai politik atau GAPI pada tahun 1936 dan gerakan rakyat Indonesia atau Gerindo pada tahun 1937 ribuan anggota Nazi di Hindia Belanda ada orang-orang VOC mayoritas pegawai VOC ini bukanlah orang dari Belanda melainkan mereka adalah warga dari Jerman bukti bahwa Nazi membantu kemerdekaan Indonesia adalah dikirimkannya persenjataan kepada pribumi untuk peta dan peminjaman mesin ketik untuk merumuskan teks proklamasi dari materi yang sudah disampaikan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa Nazisme adalah sebuah ideologi politik yang pernah berkembang di Jerman pada tahun 1920 sampai dengan tahun 1945 dipimpin oleh Adolf Hitler akibat dari adanya perjanjian Versailles ideologi ini juga pernah tumbuh di Indonesia pada saat zaman India Belanda dengan munculnya beberapa partai fasis Nazi yang didukung oleh mayoritas VOC yang berwarga negara Jerman kembali